Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai badan eksekutif Mahasiswa BEM UI Yang melontarkan Kritikan yang cukup tajam Kepada Presiden Jokowi Yang menyatakan bahwa Jokowi king of lip service Jokowi king of lip service Ini menarik teman-teman Karena setelah melontarkan kalimat seperti itu Akhirnya BEM UI Ketua BEM UI ini dipanggil oleh rektorat Untuk men-take down Atau menghapus Sebuah kalimat di media sosial itu Agar tidak menjadi masalah Namun pihak BEM UI mengatakan Tidak akan men-take down Atau menghapus kalimat Yang menyatakan Jokowi king lip service Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan news BEM UI mengatakan Rektorat minta postingan Jokowi lip service di take down Kami menolak Wah ini luar biasa teman-teman Dari BEM UI Menolak untuk men-take down Tulisan terkait King of lip service Untuk presiden Jokowi Badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia Atau BEM UI menjadi sorotan Karena menyebut Jokowi Sebagai king of lip service Kritikan itu mereka sampaikan Melalui akun instagram At BEM UI official Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra Mengungkapkan Biaknya sudah dipanggil Rektorat UI Dalam pertemuan tersebut Rektorat UI Sempat meminta BEM UI Untuk menurunkan Atau men-take down Postingan tersebut Dan sempat menanyakan Apakah mungkin Postingan itu di-take down Tapi kami BEM UI menolak Untuk take down Kata Leon Kepada kumparan Senin 28 Juni 2021 Ini adalah sebuah Pernyataan yang luar biasa Di instagram Oleh BEM UI Yang berani mengkritik Presiden Jokowi Dengan kalimat yang cukup tajam King of lip service Untuk Presiden Jokowi Lalu apa teman-teman Latar belakang Kenapa BEM UI ini Memberikan Pernyataan yang cukup tajam Atau kritikan yang cukup tajam Kepada Presiden Jokowi Kita lanjutkan dulu teman-teman Selain meminta postingan Di take down Rektorat UI juga bertanya Mengapa BEM UI membuat postingan Propaganda seperti itu Rektorat juga menyinggung Pemanggilan yang dilakukan Karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fajlur Rahman Rektorat juga menyinggung Kalau ternyata Rektorat itu Menangani ini Karena ada cuitan dari Fajlur Rahman Jubir Presiden Yang menyatakan Bahwa BEM UI Berada di bawah Pimpinan UI Ujarnya Jadi ini Fajlur Rahman Memberikan Sebuah cuitan Di media sosial juga Teman-teman Bahwa kegiatan dari BEM UI Adalah tanggung jawab Dari BEM UI Nah karena tanggung jawab BEM UI Maka BEM Rektorat Ini memanggil Ketua BEM UI Untuk ditanya Kenapa membuat Postingan yang Fantastis seperti itu Yang dianggap Propaganda Menyatakan Jokowi Of King Lip Service Ini yang akhirnya Pihak BEM UI Dipanggil oleh Rektorat Nah kita lihat teman-teman Gambarnya Pak Jokowi The King Of Lip Service Yang dibuat oleh BEM UI Cukup menarik Teman-teman Kita Lihat Tulisan dari BEM UI Teman-teman Jokowi The King Of Lip Service Halo UI Dan Indonesia Jokowi Kerap kali Mengobrol janji Manisnya Tetapi Realitanya Seringkali Juga Tak selaras Katanya Begini Faktanya Begitu Mulai dari Rindu Di demo Revisi Undang-Undang ITE Penguatan KPK Dan Rentetan Janji Lainnya Semua Mengindikasikan Bahwa Perkataan Yang dilontarkan Tidak Lebih Dari Bentuk Lip Service Semata Berhenti Membual Rakyat Surah Mual Brigade UI 2021 Tagar Bergerak Progresif Diteruskan Oleh Departemen Aksi Dan Propaganda BEM UI 2021 Narahubung Fatan Lain Fatan Mubina 30 BEM UI 2021 Tagar Nyata Dalam Sinergi Tagar Departemen Aksi Dan Propaganda BEM UI 2021 Itu tulisan Dari BEM UI Teman-teman Ia juga berharap Bia UI dapat Menanggapi kritikan Secara ilmiah Dan Mendasar Dan Bukan Nuduh Yang kemudian Mengarah Ke penyerangan Saya berharap Kritikan Dosen UI Selaku dosen Bisa lebih ilmiah Lebih mendasar Dan bukan Tuduan-tuduan Yang kemudian Menyerang Tandasnya BEM UI Menyebut Jokowi Sebagai King Of Lip Service Karena Hanya Mengubar Janji Namun Realita Di lapangan Tidak Sesuai Janji Jokowi Yang mereka Anggap Tidak Sesuai Di antaranya Revisi Undang-Undang ITE Hingga Penguatan KPK Jadi Janji Jokowi Ini Dianggap Oleh BEM UI Adalah Sebagai Lip Service Belaka Jadi Antara Realita Dan Kenyataan Itu Berbeda Makanya BEM UI Membuat Pernyataan Di media Sosial Bahwa Jokowi Adalah King Of Lip Service Nah Coba Kita Lihat Lagi Berita Yang Lain Terkait Pernyataan Yang Disampaikan Oleh BEM UI Kenapa Beliau Mengkritisi Terkait Undang-Undang ITE Kemudian KPK Bahkan Mengkritik Terkait Bahwa Jokowi Itu Rindu Didemo Oleh Mahasiswa Kita Ambil Berita Dari Kumparan News Teman-teman BEM UI Soal Jokowi Lip Service Bentuk Kritik Bukan Makar Atau Kudeta Ini Berarti Sudah Dipagari Oleh BEM UI Bahwa Apa Yang Dikatakan Itu Bukan Makar Bukan Kudeta Itu Adalah Bentuk Kritik Saja Teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI Melontarkan Kritik Pada Presiden Jokowi Dalam Sebuah Postingan Di Instagram BEM UI Sebut Jokowi King Of Lip Service Namun Berselang Beberapa Kemudian Bia Rektorat UI Bereaksi Terhadap Postingan BEM UI Yang Mengkritik Presiden Jokowi Dalam Surat Kop UI Yang Beredar Sejumlah Pengurus BEM UI Dipanggil Oleh Bia Kampus Terkait Postingan Yang Menyebut Jokowi Lip Service Tersebut Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra Mengatakan Kritikan Yang Dilontarkan Disebabkan Karena Banyak Pernyataan Jokowi Yang Dianggap Tidak Sesuai Leon Mencontohkan Jokowi Pernah Menyampaikan Bakal Merevisi Undang-Undang ITE Ini Pernah Disampaikan Bahwa Presiden Jokowi Akan Atau Ingin Merubah Terkait Undang-Undang ITE Namun Saat Ini Justru Tersiar Wacana Akan Menambah Pasal Di Undang-Undang Tersebut Yaitu Pernyataan-Pernyataan Presiden Yang Sayangnya Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Di Lapangan Misalnya Terkait Undang-Undang ITE Presiden Menyampaikan Bahwa Akan Merevisi Undang-Undang ITE Namun Justru Sekarang Ada Wacana Untuk Menambahkan Pasal Yang Juga Berpotensi Untuk Kemudian Mengkriminalisasi Itu Pasal 45C Kata Leon Saat Dihubungi Minggu 27 Juni 2021 Jadi Harapannya Memang Undang-Undang ITE Direvisi Namun Sekarang Mulah Muncul Wacana Untuk Menambah Pasal Terkait Undang-Undang ITE Jadi Kemarin Memang Banyak Usulan Dari Masyarakat Dari Mahasiswa Dari Politisi Akademisi Supaya Undang-Undang ITE Dihapus Karena Banyak Terdapat Pasal Karet Di Dalamnya Jadi Pasal-pasal Yang Tidak Begitu Jelas Terkait Di Undang-Undang Saran Usul Disampaikan Kepada Pemerintah Namun Sekarang Malah Muncul Wacana Akan Menambah Pasal Di Undang-Undang ITE Ini Yang Dikritisi Oleh Bia BEM UI Kemudian Juga Terkait Demo Presiden Menyampaikan Kangen Di Demo Tapi Ketika Teman-teman Masuk UI Demo Wisatawan 1 Mei 30 Orang Ditangkap Diseret Dipukul Oleh Polda Mitrojaya Kemudian Tanggal 3 Mei Salah Satu Mahasiswa UI Ketua BEM Fakultas Hukum Menjadi Tersangka Tambahnya Menurut Dia Seharusnya Pernyataan-pernyataan Presiden Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Dengan Tegas Ia Juga Membantah Bahwa Kritik Ini Adalah Upaya Menjatuhkan Pemerintah Jadi Disini Kami Ingin Mengkritik Seharusnya Pernyataan-pernyataan Yang Dikeluarkan Presiden Itu Bisa Dipertanggungjawabkan Dan Dilaksanakan Secara Tegas Ya Kita Ingin Mengkritik Bukan Ingin Menjatuhkan Itu Kan Bentuk Propaganda Kritikan Ya Bukan Kemudian Ajakan Makar Atau Kudeta Itu Dua Hal Yang Berbeda Dan Kita Juga Tidak Mau Terpolarisasi Katrun Ataupun Cepong Ini Adalah Bentuk Kritikan Dari Mahasiswa Gitu Bungkasnya Cukup Menarik Teman-teman Yang Disampaikan Lebanan Eksekutif Mahasiswa Yang Berani Mengkritik Cukup Keras Kepada Presiden Jokowi Bahwa Presiden Jokowi Adalah King Of Lip Service Ini Adalah Bentuk Kritikan BEMUI Sudah Menyatakan Ini Bukan Kudeta Bukan Makar Ini Hanya Bentuk Kritikan Karena Pada Waktu Jokowi Belum Menjadi Presiden Pernah Menyampaikan Katanya Rindu Didemo Oleh Masyarakat Oleh Mahasiswa Nah Ini Yang Disampaikan BEMUI Memang Punya Dasar Karena Ketika BEMUI Melakukan Aksi Demo Ada Yang Dijadikan Tersangka Ada Yang Dipukuli Dan Sebagainya Ini Adalah Bentuk Realita Yang Ada Di Lapangan Karena Itu BEMUI Mengkritik Itu Teman Beberapa Kesempatan Yang Lain Jokowi Juga Ingin Menguatkan KPK Agar KPK Menjadi Kuat Tetapi Di Lapangan Ini Berbeda Malah Seperti Novel Bas Vedan Kemudian Ada Ketua Wadah KPK Ini Harus Tersingkir Dari KPK Gara-gara Tidak Lulus TWK Tes Wawasan Kebangsaan Dan Kemarin Sebenarnya Sudah Diajukan Oleh Pihak Pegawai KPK Minta Bukti Hasil Tes TWK Itu Kenapa Saya Tidak Lulus Seleksi Nah Sampai Sekarang Ini Belum Ada Buktinya Mana Bukti Hasil Dari Pak Novel Kemudian Yudi Pak Giri Ini Tidak Lulus Seleksi Beliau Beliau Minta Bukti Apa Buktinya Yang Menyebabkan Saya Tidak Lulus Sehingga Harus Disingkirkan Dari KPK Kemudian Dicap Asesor Merah Kemudian Sudah Tidak Bisa Dibina Lagi Nah Seperti Apa Hasil Dari Tes TWK Ini Yang Juga Diputuhkan Oleh Pegawai KPK Yang Tidak Lulus Seleksi Tapi Nyatanya Sampai Sekarang Ini Belum Belum Ada Atau Belum Keluar Terkait Hasil Tes TWK Ini Yang Dipertanyakan Oleh Pihak Pegawai KPK Yang Menginginkan Dari Hasil Nilai Tes TWK Yang Menyebabkan Tidak Lolos Yang Menyebabkan Asesor Merah Yang Menyebabkan Tidak Bisa Dibina Berarti Alangkah Berat Sekali Kesalahan Yang Dilakukan Oleh Pegawai KPK Itu Sehingga Punya Status Yang Seperti Itu Nah Itu Teman-teman Pembahasan Kita Terkait Jokowi King Of Lip Service Yang Disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Yang Cukup Menarik Ini Kritikan Yang Cukup Tajam Dari Mahasiswa Untuk Presiden Jokowi Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh